Selamat sore teman-teman semuanya sore hari ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya mengatur settingan joystick pada emulator PS2 yaitu PCS X2 baik langsung saja yang pertama silahkan kalian masukkan atau colokkan joystick ke dalam laptop atau komputer kalian, disini saya menggunakan joystick S-Tag kemudian hidupkan aplikasinya seperti ini, kemudian pada menu aplikasi PCS X2 masuk ke menu konfigurasi kemudian pilih kontrol PAD kemudian pilih pengaturan plugin kalau sudah pilih pad 1 disini artinya pad 1 itu joystick nomor 1 dan pad 2 itu joystick nomor 2, pad 1 kalian silahkan kanan klik kemudian disini pada menu live analog stick ada tulisan up kalian bisa naikkan analognya up analog naikkan up left artinya analog arahkan ke kiri kemudian right analog arahkan ke kanan dan analog arahkan ke bawah begitu juga seterusnya dari L1, L2, L3, L1, L2, L3 kemudian tombolnya kotak segitiga X dan O star juga ada disini silahkan kanan setiap sendiri kemudian kalau sudah ini adalah bagian hal yang paling penting adalah merubah ad force nya disini harus sesuai kalau kalian mengadinya pad 1 atau joystick nomor 1 maka kalian harus merubahnya menjadi X input pad 1 kemudian apply kemudian ok dan kalian bisa menjalankan emulator PCS X2 dengan menjalankan joystick yang kalian punya jadi begitu saja tutorial yang bisa saya berikan semoga ini bisa bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh